Pemirsa tawuran dua kelompok remaja terjadi di permukiman padat penduduk di Johar Baru, Jakarta Pusat. Sejumlah fasilitas rusak akibat sabetan senjata tajam. Dua kelompok remaja terlibat tawuran di tengah permukiman padat penduduk di Johar Baru, Jakarta Pusat. Kedua kubu yang tinggal berseberangan ini saling serang menggunakan kayu, petasan, dan botol minuman. Beberapa di antaranya bahkan nekat membekali diri dengan senjata tajam demi bisa melukai lawannya. Diduga tawuran dipicu oleh penyerangan sejumlah remaja asal gang lima yang membuat warga yang tengah mengaji ketakutan. Kedua kubu yang menyerang keluar dari gang lima orang bawa senjata semua, tajam semua. Terus di sini posisi lagi anak-anak paling ngaji, makanya kita berdua di posisi ini lagi sepisnya emang kosong. Terus ada yang kerja, kita tahan di situ biar gak masuk anak-anak. Soalnya rame, anak-anak panik nangi semua, petasan berapa gede-gede petasan. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat tawuran, namun sejumlah fasilitas umum rusak terkena sabetan senjata tajam dan lemparan batu. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, AINews, melaporkan. Terima kasih.